Wanita tidak boleh makan timun saat menstruasi. Ini mitos yang masih banyak diakini, dokter dan ahli gizi yang menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi timun dan darah menstruasi yang akan tersisa di dinding rahim. Makan timun menimbulkan keputihan dan organ kewanitaan lembab. Ini jelas mitos. Timun memang punya kandungan air yang sangat tinggi namun tidak menyebabkan keputihan dan lembab pada organ kewanitaan. Sebaiknya makan timun setelah makan sate. Ini adalah fakta. Makan timun setelah makan sate sangat disarankan karena timun memiliki bahan alami cucur bitacins yang mempunyai sifat anti-kanker. Timun bisa redakan pengaruh alkohol. Ini adalah fakta. Timun mengandung serat yang bisa membantu pencernaan untuk membuang sisa-sisa alkohol yang ada dalam tubuh.